Wa'idh dan ingatlah ketika Zayyana menghias-hiasi Lahum untuk mereka Siapa yang menghias-hiasi Assyaitonu syaitan Iblis Menghiasi apanya A'malahum Pekerjaan-pekerjaannya Jadi syaitan ini Membikin menghias-hiasi Pekerjaan mereka Ya seolah-olah Apa yang mereka kerjakan itu Baik, indah Wa'kola dan syaitan Mengatakanlah gholiba Tidak akan ada yang Mengalahkan lakum kalian Al-yumah pada hari ini Minan nasi dari manusia manapun Jadi iblis itu Iblis itu, syaitan itu Memberi motivasi Yang luar biasa Kepada pasukannya Abu Jahal Kalian tidak akan kalah Pada hari ini Wa'inni jarul lakum Dan sesungguhnya aku ini Jar Tetangga Jar Yang melindungi lakum kalian Ya, falamma taro'atil fi'atani Falamma maka ketika taro'at saling melihat Al-fi'atani dua kubu Dua golongan saling melihat Nakaso maka mundurlah setan itu Ala akibai Ya berbalik badan Atas dua Dua kakinya Maksudnya Berbalik arah Wa'kola dan dia mengatakan Inni bari Umminkum Sesungguhnya aku Berlepas diri Dari kalian Inni aromala tarona Sesungguhnya aku melihat Apa yang tidak kalian lihat Inni akhafullah Sesungguhnya aku takut Kepada Allah Itu iblis itu Wallahu syedidul iqab Dan Allah sangat dasyat Sanksinya Atau siksanya Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ini ada Sebab turunnya ya Sebab turunnya Di ayat 48 ini Bahwa Syaitan itu Memperlihatkan diri Pada hari itu Dalam bentuk Surakoh bin Malik Bin Juhshum Atau Jashum Dan ini dari Bani Bakar bin Kinana Ya Masyarakat Quresh Itu takut sekali Kepada Bani Kinana Ya Kalau mereka itu Bisa menghancurkan Dari belakang mereka Jadi Quresh ini Hutang nyawa Kepada Bani Bakar bin Kinana Dan Surakoh bin Malik Bin Juhshum Itu dari Dari Bani Dari Bani Bakar bin Kinana Orang-orang Quresh takut nih Bani Bakar bin Kinana Datang Datang menyerang mereka Tiba-tiba Tiba-tiba datang Surakoh Ya Seorang pemimpin dari Bani Bakar Takut Quresh itu Ya Kenapa asalnya Orang-orang Quresh Orang-orang Quresh itu Ada membunuh Salah satu orang Dari Bani Bakar Bin Kinana Ya Nah Allah memberikan Gambarannya Tentang apa yang dikatakan Oleh syaitan itu Dalam sebuah Riwayat Tuhat Mengatakan Bahwa orang-orang Quresh Itu didatangi Iblis pada hari Perang Badar Ya Dengan Membawa bendera Dan Para tentaranya Ya Jadi Iblis bawa bendera Bawa bala tentara Dan Memberikan semangat Memberikan bisikan Di hati mereka Bahwa mereka Tidak akan terkalahkan Ya Orang-orang Quresh Berperang Demi Mempertahankan Agama Nenek Moyang mereka Ya Itu Abdahhak Ya Imam Bayhaki Dan yang lainnya Dari Ibn Abbas Yang mengatakan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kekuatan Bantuan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan mengirim Seribu malaikat Ya Jibril membawa Lima ratus Malaikat Mikail membawa Lima ratus Malaikat Ya Dan Lawannya adalah Iblis Yang memimpin Tentara-tentara Dari Bangsanya Dari setan Membawa Apa namanya Membawa bendera Dimana Tentara-tentaranya Itu Diperlihatkan Seperti Ya Menyamar Ya Atau Menjelma Menjadi Manusia-manusia Dari Bani Mudelij Sedangkan Setan Dalam Bentuk Surakoh Bin Malik Bin Jujshum Jadi Syaitan ini Atau Iblis ini Berkata Kepada orang-orang Mushrik Ya Pada hari Perang Badar ini Kalian Tidak akan Ada yang Bisa Mengalahkan Ya Khususnya Ditambah Dengan Pasukan Tentaranya Iblis itu Ya Lalu Iblis Maha Tanwa Ini Jarul Lakum Ya Dan Saya ini Bertanggung jawab Untuk Membela Kalian Memenangkan Kalian Oh Sombongnya Ya Begitu Sudah berbaris Pasukan Perang itu Abu Jahal Berdoa Kepada Allah Allahumma Dia Katakan Ya Allah Berikanlah Kami Kebenaran Ya Berikan kepada Kami Yang Hak Itu Berikan Kepada Kami Dan Menangkanlah Yang Hak Itu Doanya Doanya Abu Jahal Terus Rasul Sallallahu Ani Wasallam Saat Abu Jahal Berdoa Rasul Rasul Sendiri Berdoa Mengangkat Tangannya Ya Beliau Mengatakan Ya Rabbi Intahlik Hadil Isabata Ya Allah Jika Kau Hancurkan Pasukan Perangku Yang Pasukan Tentaraku Yang Yang Sedikit Ini Falant Tu'bada Fil Ardi Abada Maka 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 Tidak 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 Jibril Maka Jibril Mengatakan Muhammad Ambil Satu Genggam Debu Jadi Rasul Sallallahu Ani Sallam Ambil Satu Genggam Debu Itu Lalu Dilemparkan Ke Wajah Orang Orang Musyrik Jadi Siapa saja Yang terkena Debu Itu Ya Pasti Terkena Matanya Dan Hidungnya Terkena Juga Mulutnya Jadi Mereka Kena Matanya Kena Hidungnya Kena Mulutnya Jadi Mereka Mundur Jibril Lihat Jadi Diperlihatkan Dalam Hadis Jibril Diatangkap Iblis Ketika Iblis Melihatnya Bahwa Iblis Itu Berada Di pihak Orang Orang Musyrik Tangan Iblis Itu Ada Di Tangannya Haris Iblis Pegang Tangannya Haris Bin Hisham Ya Kemudian Setelah itu Iblis Lari Bersama Pasukannya Jadi Karena Dia Lari Ada orang Mengatakan Suruh Kenapa Kamu Lari Ya Bukankah Belum Lama ini Kamu Mengatakan Kamu Akan Bertanggung Jawab Atas Kemenangan Kita Kenapa Kamu Lari Lalu Iblis Mengatakan Inni Bari Umminkum Sesungguhnya Aku Berlepas Diri Dari Kalian Inni Aramala Tarona Karena Saya Melihat Apa Yang Kalian Tidak Lihat Dia Lihat Ibril Ketakutan Iblis Itu Dalam Kitab Muatta Iman Marik Dari Talha Bin Abdillah Ubaidillah Bin Kurez Bahwa Rasulullah Sallallahu Bersabda Ma Raha Shaitan Nafsah Yowman Hwafi Hr Hr Wala Hr Wala Adhah Wala Aghiyaz Minhu Fy Yom Arifah Womada Kailah Lima Raha Min Tanzul Arifah Wata Wata Jauhuz Allah An Thunub Al Arifah Ila Ma Raha Yom Badr Kailah Wama Raha Yom Badr Ya Rasulullah Kailah Ama In Raha Jibreel Yaz Baik Jadi Ini Hadith Dari Muatta Imam Malik Intinya Adalah Bahwa Tidak Pernah Yang Namanya Syaitan Yang Namanya Iblis Merasa Paling Kecil Hina Merasa Sangat Tidak Berharga Dibanding Saat Dia Melihat Atau Berada Di Hari Arafah Karena Di Hari Arafah Itu Dia Melihat Bagaimana Allah Menurunkan Rahmat Banyak Sekali Kepada Umat Manusia Dia Melihat Bagaimana Dosa-dosa Umat Manusia Itu Diampuni Oleh Allah Banyak Sekali Diampuni Oleh Allah Sangat Hina Sekali Iblis Merasa Di Hari Arafah Tetapi Tidak Lebih Tetapi Lebih Hina Lagi Ketika Iblis Di Saat Perang Badr Merasa Lebih Hina Jadi Ditanya Kenapa Iblis Saat Perang Badr Merasa Lebih Hina Rasul Sallallahu A.S. Mekatakan Bukankah Iblis Saat Perang Badr Itu Sangat Takut Sekali Kepada Jibril A.S. Lari Dia Sangat Ketakutan Luar Biasa Sangat Merasa Hina Sekali Itu Dalam Dalam Hadith Mu'at Itu Dari Asbab Nuzul Ini Sudah Lewat Insyaallah Hari Kamis yang akan datang di ayat 49 Ya Nga 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 Hina 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 Hina